Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu dengan saya di channel Nanan Alifin dari Madrasah Aliyah Negeri Kota Amditar mari kita buka pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim anak-anakku kemarin kita sudah membahas tentang sistem pernah basan dari rongga hidung waring-laring trachea nah disini di perteman ini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama siswa dapat menyebutkan organ-organ pencernaan yang kedua siswa dapat menjelaskan mekanisme pernafasan eksternal dan internal anak-anakku organ-organ pernafasan sudah kita bahas kemarin ya tapi yang kita bahas tidak sampai tuntas ada beberapa yang belum saya bahas yang sudah saya bahas ya yang sudah saya bahas kemarin yang sudah saya bahas kemarin adalah rongga hidung sudah ya lalu varing sudah kita bahas raring sudah kita bahas trachea sudah kita bahas yang belum kan broncus, bronchiolus, alveolus, dan paru-paru kita akan bahas satu persatu yang belum kita bahas kemarin anak-anakku kita sudah membahas trachea kita sekarang membahas broncus broncus itu ada broncus kanan menuju paru-paru kanan broncus kiri menuju paru-paru kiri nah disini dinding trachea itu lebih tebal daripada dinding broncus pada broncus yang sebelah kanan itu lebih pendek dan lebar daripada broncus sebelah kiri sehingga mengakibatkan paru-paru kanan lebih mudah terserang penyakit kalau pada broncus kiri itu lebih panjang lebih sempit dan datar sehingga paru-paru sebelah kiri itu tidak mudah terkena penyakit selanjutnya setelah broncus kita akan menuju ke sini percabangan dari broncus namanya bronchiolus ini ya bronchiolus itu cabang dari broncus broncus ini bronchiolus ini kalau ke kanan ada tiga cabang kalau ke kiri ada dua cabang atau dua bronchiolus nah disini bronchiolus itu nanti akan bercabang-cabang menjadi saluran yang lebih kecil yang makin halus kecil dan dindingnya tipis disini ada rongga yang bersilia berambut dan bermuanya ke mana? bermuanya ke sini ke alveolus alveolus adalah ujung dari paru-paru kita nah apa itu alveolus? saya jelaskan ini alveolus ini alveolus ini adalah saluran terakhir dari sistem penapasan dalam paru-paru di alveolus ini anak-anakku terjadi yang namanya pertukaran oksigen dan karbon dioksida ketika udara masuk oksigennya ditangkap disini darahnya lalu disini juga ada karbon dioksida yang didapat dari peredaran darah yang menuju seluruh tubuh lalu ditangkap oleh alveolus dikeluarkan melalui hidung dikeluarkan sini melalui hidung kita pada alveolus itu dindingnya tipis agar gas-gas udara CO2 dan oksigen bisa berdifusi bisa masuk ke dalam membran alveolus alveolus ini berupa kantong-kantong kecil seperti anggur seperti anggur ini untuk apa? memperluas bidang penyerapan permukaan darium alveolus dilapisi oleh sel-sel epitelium untuk difusi gas difusi itu peredaran gas dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah pada permukaan luarnya itu ada jaringan kapilir darah untuk apa? untuk mempercepat difusi nah setelah alveolus itu apa? adalah paru-paru ini paru-paru kita yang ada dalam tubuh kita paru-paru yang ada dalam tubuh kita itu ada paru-paru kanan ada paru-paru kanan paru-paru kiri sehingga jumlahnya sepasang nah paru-paru itu letaknya ada di rongga dada kita di dada kita bagian atas sehingga kalau rongga dada anda sakit kemungkinan paru-parunya sakit paru-paru itu ada dua ada kanan itu ada ada tiga lobus tiga bagian satu dua tiga kalau kiri ada dua lobus satu dan dua paru-paru kita ini nah ini juga ini ya dibungkus oleh pleura dua lapisan pleura yang dibatasi oleh cairan perua fungsinya untuk apa? cairan perua untuk mencegah gesekan antara paru-paru dan dada biar tidak ada gesekan sehingga ada pelumas ada cairan nah selanjutnya kita akan membahas silahkan bisa buka LKS pada halaman 6 anda pernah bernafas nah ketika bernafas itu ada proses inspirasi dan ekspirasi apa itu inspirasi? inspirasi itu mengambil oksigen nah itu inspirasi kalau ekspirasi ini mengeluarkan karbon dioksida mengeluarkan udara sehingga kita bernafas itu ya memasukkan oksigen mengeluarkan karbon dioksida berarti di dalam tubuh kita itu ada pertukaran oksigen dan karbon dioksida ada dimana pertukaran oksigen dan karbon dioksida nah untuk itu kita akan menjelaskan jawaban dari ada dimana pertukaran oksigen karbon dioksida dalam tubuh kita Bapak akan membahas mekanisme pernafasan eksternal dan internal eksternal itu luar internal seluler di dalam sel eksternal pernafasan itu terjadi di dalam paru-paru kita tadi ya dalam mana? dalam alveolus ini pernafasan eksternal itu terjadi di dalam paru-paru kita di alveolus ujung paru-paru yang paling bawah disini akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida kalau internal pernafasan yang terjadi di dalam tubuh kita dalam sel tubuh kita ini dalam organel sel namanya mitokondria kalau eksternal itu di alveolus kalau internal di dalam sel tubuh kita disini berlangsung pertukaran oksigen karbon dioksida yang melibatkan darah dalam kapiler artinya ketika darah itu ketika oksigen masuk ya itu diikat oleh darah lalu diedarkan seluruh tubuh lalu karbon dioksida yang dari seluruh tubuh di alveolus akan dilepaskan dibawa ke luar kalau internal itu melibatkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam sel tubuh yang berlangsung antara darah pada kapiler dengan sel-sel pada jaringan tubuh itu perbedaan penapasan eksternal dan internal disini mekanisme penapasan tubuh kita kalau normal itu mengeluarkan karbon dioksida 200 ml ya ini kalau normal ini yang dikeluarkan adalah 200 ml liter selanjutnya karbon dioksida karbon dioksida yang dibebaskan dari paru-paru karbon dioksida yang dibebaskan karbon dioksida yang dibebaskan dari paru-paru itu sebanyak 10% maaf ya sebanyak 10% saja sisanya disimpan di dalam tubuh dalam bentuk ion bicarbonat fungsinya untuk apa untuk menjaga stabilitas pH darah ini ada kekeliruan 10% sisanya 90% disimpan di dalam tubuh dalam bentuk ion bicarbonat ada kekeliruan tadi saya ulangi lagi ya karbon dioksida yang dibebaskan dari paru-paru disini itu ya maaf ada kekeliruan itu yang dikeluarkan hanya sekitar 10% yang di dalam ini sekitar 90% nah di dalam ini disimpan dalam bentuk apa dalam bentuk ion bicarbonat fungsinya untuk apa menjaga stabilitas asam basah di dalam darah kita selanjutnya udara bisa keluar bisa masuk itu dipengaruhi oleh tekanan udara dalam perbedaan tekanan udara di dalam rongga dada dan di luar tubuh kita itu yang mempengaruhi keluar masuknya udara pada paru-paru nah jika tekanan udara di luar dada lebih besar nah ini lebih besar ini sebentar ya jika udara lebih besar maka apa yang terjadi udara akan masuk ini tekanannya besar disini tekanan udaranya itu adalah kecil itu udara akan masuk jika disini di dalam paru-paru tekanannya lebih besar di luar lebih kecil maka udara akan keluar udara masuk dari tekanan besar ke tekanan kecil udara berjalan dari tekanan besar ke tekanan kecil maaf ketika rongga dada kita makin besar maka tekanan udara di dalamnya kecil ketika rongga dada mengecil tekanan udaranya membesar 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 hingga kalau ada pertanyaan yang mempengaruhi keluar masuknya udara dari paru-paru itu adalah perbedaan tekanan udara dalam rongga dada dan di luar tubuh selanjutnya sebelum masuk kita akhiri mari kita tutup acara ini dengan bacaan doa akhir majelis subhanakaullahumma wabihamdika asadu ala ila anta asdanggu biruka watu bilek saya beja bejone wongkang lali saya beja wongkang eleng lantas podo wa walaumafid ila kami torik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh